Hasil identifikasi tim Inavis Polres Kulonprogo, jenazah wanita yang hanyut di selokan tersebut bernama Leginem, warga desa Banjararum, kecamatan Kalibawang, Kulonprogo. Saat ditemukan, pada tubuh korban terdapat luka robek di bagian kepala yang diduga akibat benturan benda tajam. Diperkirakan, korban meninggal lebih dari 3 jam hingga hanyut terbawa arus air selokan. Terdapat luka di bagian kepala, sebelah kanan lukanya itu luka tidak beraturan seperti luka robek, kemudian dari ciri-ciri badannya memang kalau dari anggota badan yang lain tidak ditemukan luka. Jadi lukanya hanya di kepala. Perkirakan kalau luka itu tentang benda tajam? Kalau dari bentuk lukanya memang dia dari benda tajam. Benda tajam, lukanya dia teratur. Kurang lebih sekitar 5 cm, dia lukanya sampai dalam, sampai di tulang. Petugas jaga pintu air selokan yang menemukan pertama kali sempat kaget. Benda yang dikira sampah dan tersangkut pintu air ternyata adalah tubuh seorang wanita. Sering dipiketi penuh sampah, Pak. Ini pas jatah saya piket bersihkan sampah, tadi curiga kok panjang itu lalu saya pegang kok mencurigakan. Itu aja. Terus kondisinya tadi gimana, Pak Pak? Sudah ditemukan kondisinya gimana? Sudah. Kondisinya tadi hadap ke timur, posisi muka di depan. Kelungkop atau? Depan gini, miring. Penemuan mayat ini langsung ditangani oleh Polsek Kalibawang untuk mencari penyebab pasti tewasnya korban. Belum, jadi untuk korban identitas belum diketahui. Tanpa identitas ciri-cirinya? Ciri-cirinya, ya umur sekitar 60-an, jenis kelamin perempuan. Pakai baju? Pakai baju warna krem atau keki. Jika pakai celana pendek warna biru. Untuk sementara kemungkinan itu juti tangan atau kaki terus mungkin kepleset. Usai diidentifikasi, jenis sakurban lalu dibawa ke rumah sakit Santo Yusuf Borokalibawang untuk keperluan visum. Agung Sulistio melaporkan untuk NET.